Hai guys, jumpa kembali di channel youtube kita hari ini Jangan lupa untuk dicoba di rumah ya Karena semua bahan rata-rata sudah dimiliki oleh kita di rumah ya guys Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari beberapa menu Seperti mie pangsit vegetarian Kemudian kita mempelajari cara membuat rendang jamur vegetarian Yang terakhir kita sudah membuat subherbal vegetarian Kali ini kita akan belajar cara membuat daging dari gluten ya pemirsa Yang namanya mie chia kecap Menu ini sangat populer di daerah saya Karena rasanya kayak ayam semur kecap yang gak kalah ya guys Enaknya sama orinya Lihat ini bentuknya Kita kombinasikan sedikit dengan kentang ya guys Nanti jadinya seperti ini Ini sungguh enak bukan? Bahan utama yang kita pakai itu adalah mie chia Yang sudah saya suir-suir sedang seperti ini Kemudian kita ada sedikit jahe yang kita potong-potong panjang seperti ini ya Lebih banyak jahe menurut saya itu lebih enak Karena lebih terasa pedas-pedas jahenya Kemudian yang kita pakai itu adalah ini minyak sayur Sama minyak wijen Kita langsung campurkan menjadi satu ya Sedikit kecap manis Sama kecap hitam Atau kecap soya juga bisa Kemudian ini adalah garam yang saya pakai Sama dengan kaldu jamur Sedikit perasa ya Kalau menyukainya lebih manis Bisa kita tambahkan lagi kecap Atau jika kita suka lebih berasa kita bisa tambahkan lebih di penjedepnya Atau perasanya Ini bahan-bahan yang akan kita pakai untuk pembuatan mie chia kecap nanti ya guys Nah selanjutnya mari kita belajar cara memasak mie chia kecap ini Pertama yang kita lakukan adalah kita memberikan minyak terlebih dahulu ya Di kuali ini Minyaknya biasa saya pakai lebih banyak Karena mie chia ini lebih enak kalau dia itu digoreng Nah seperti ini Kemudian kita masukkan jahe Api yang kita pakai disini Apinya sedang saja tidak terlalu besar ya Nah kita goreng jahenya Kita masuk sedikit ngohion sama bunga lawang Untuk harum Kita goreng sampai warnanya nanti kecoklatan ya guys Oh iya guys Bagi yang menyukai moko atau jamur lainnya Bisa juga loh dimasak disini Kita masukinnya pas jahenya sudah berwarna kecoklatan ya guys Nah kalau ini saya tidak memakainya Saya bikin yang sesimpel mungkin Yang rata-rata semua ibu-ibu atau cici-cici Yang sudah ready di rumah Kemudian kita akan memasukkan mie chia-nya ya guys Ke kuali ini Kita tidak masukin airnya ya Cukup mie chia-nya saja yang kita masukin ya Kemudian akan kita pelan-pelan aduk Mie chia-nya ini Jika pemisah di rumah ada jamur moko Atau jamur payung Bisa juga memasukkannya bersama mie chia ini Supaya dia itu lebih enak ya Kalau ini saya murni pakai mie chia saja ya Kita aduk Aduk-aduk rata seperti ini Kemudian akan kita kasihkan bumbunya Yaitu kecap manisnya Jika menyukainya lebih manis Kecap minyak bisa ditambah ya guys Kemudian ini kecap yang kita pakai Biasa kecap soya Atau bisa juga kecap chowko Kemudian kita memasukkan perasanya Kita masukin juga garamnya Ke masakan kita ini Jika pemirsa di rumah menyukai minyak wijen Kita bisa memberikannya lebih Di masakan kita ini Karena dia itu lebih harum Lalu kita akan memberikan semua perasanya ya Sudah kita masukin Kita aduk-aduk rata Seperti ini ya guys Nah simple banget Bisa dipraktekin di rumah Cara melihat mie chia ini Sudah masak atau enggak Cukup simple Kita lihat Atau kita cobain Apakah rasanya itu Sudah benar meresap Dan tepungnya Tepung glutennya itu Sudah tidak terasa Nah seperti ini Kita lihat minyaknya sudah benar keluar ya Nah minyaknya sudah keluar Dan warnanya sudah menyatu Di mie chia ini Kecapnya sudah merata Estimasi masaknya Biasa diperkirakan Lebih kurang 20 menit ya Lalu kita bisa memberikan sedikit air Supaya dia itu Benar-benar Merata warnanya ya guys Nah ini guys Sudah jadi bukan Jangan lupa dipraktekin di rumah ya Karena Makanan satu ini Sangat enak sekali Dan sangat simpel sekali Untuk dimasak di rumah Masakan ini Biasa disukai Sama anak-anak Sama orang tua loh guys Nah ini sudah masak Akan segera Kita pindahkan Ke piring Nah ini Cocok sekali Kita sajikan Bersama menu lainnya ya Seperti Ada sambolnya Sayur hijaunya Atau sopnya Nah seperti ini Pemirsa Enak sekali loh Warnanya sangat bagus Dan dia sudah benar-benar meresap Menyatu Kedalam Mijia ini Jadi tidak ada lagi Rasa gluten Dari tepungnya ini Pastikan pemirsa Mencobanya di rumah ya Karena Makanan ini Simple sekali Dipraktekin di rumah Selamat mencoba ya Sampai jumpa Di channel kita Berikutnya Bye 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 Bye